Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan beribadah. Mari kita ambil sikap yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, tiang hari, sore dan malam hari. Kehendinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu. Yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kehendinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada sore hari ini, Tuhan, kami boleh mendengar dengan baik firman Tuhan. Agar kami boleh mengerti. Tuhan, pimpinlah kami dengan rohmu yang kudus. Supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, coba Cici mau tanya. Untuk apa sih kita bersekutu? Kita bersekutu supaya kita semakin bertumbuh. Bertumbuh dalam apa, Cici? Bertumbuh di dalam Tuhan. Karena semakin sering kita membaca kitab suci, semakin kita bertumbuh. Ayo siapa di sini yang sering baca kitab suci? Yuk kita sama-sama belajar untuk baca kitab suci. Doa tiap hari. Setiap hari. Bukan hanya setiap minggu. Tapi setiap hari. Mari kita angkat tujuan baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Glory, hallelujah. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Oke. Sering kita baca kitab suci. Bukan hanya kita semakin bertumbuh. Tapi kita juga belajar untuk semakin cinta Tuhan. Kita sudah ingat ya. Cinta Tuhan kita. Dari awal penciptaan manusia. Dia mencintai kita. Bahkan kita jatuh ke dalam dosa pun. Tuhan tetap mencintai kita. Apa buktinya, Ci? Buktinya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ganti nyawa kita. Menebus dosa kita. Seharusnya kita binasah. Seharusnya kita dihukum. Tapi Tuhan menebus kita. Dari belenggu dosa. Mari kita angkat pujian. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhan ku. Ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan ku. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan ku. Ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan ku. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Oke kita mau dengar pengumuman ya. Pengumuman. Pada tanggal 5 Juni ya. Seperti biasa kita akan ada ibadah minggu. Tapi bedanya tidak ada ibadah sekolah minggu pagi. Loh kenapa Cik? Ya karena kita akan ibadah bersama-sama. Jam 1 siang ya akan ada perayaan Iba. Ya perayaan Penta Kosta. Jadi tidak ada ibadah sekolah minggu pagi. Adanya ibadah sekolah minggu siang. Jam 1 siang ya. Kita akan sama-sama merayakan hari Penta Kosta. Oke itu saja pengumumannya sekarang ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil sikap yang sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Dan benarannya. Dan benarannya. Dan semua itu ditambahkan padamu. Halelu. 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 Cari dahulu. 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 Hello adik-adik. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Kok ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami berterima kasih, kami bersyukur Karena setiap hari engkau selalu menyayangi kami, mengingat kami Terlebih lagi kami boleh bersama-sama sampai hari ini Mendengarkan firman Tuhan Boleh belajar kebenaran, boleh belajar menjadi anak Tuhan yang baik Tuhan tolong pimpin kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan Dan boleh tertanam di dalam hati kami Bertumbuh, berbuah, dan buah itu boleh dirasakan oleh orang banyak Dan juga tolong pimpin siap dari teman-teman kami yang tidak bisa hadir Yang tidak bisa datang ke gereja Tuhan tolong pimpin agar siap dari mereka, agar siap anak-anak boleh bergereja lagi bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin Nah, adik-adik, hari ini Kokorian akan bercerita tentang memasuki hari Pentecostal Nah, adik-adik yang di rumah, ada yang tahu Pentecostal itu apa? Apa itu Pentecostal? Pasti ada yang sudah menjawab Pentecostal itu Kokorian hari turunnya Rok Kudus Rok Kudus turun Lalu ada apa itu ya? Nah, nanti Kokorian akan ceritakan bagaimana hari Pentecostal itu terjadi Dan karena sebentar lagi Kita juga akan bersama-sama meraihkan hari Pentecostal Nah, Kokorian hari ini akan menceritakan sedikit saja cerita Sekilas bagaimana Tuhan memberikan Rok Kudus kepada murid-murid Tuhan Nah, sebab itu yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya Oke, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus Mereka semua lagi berkumpul di satu tempat Yang namanya Yerusalem Nah, di Yerusalem ini banyak orang dari berbagai tempat mereka datang ke situ Mereka datang untuk beribadah Dan yang datang itu bukan dari satu negara saja Bukan dari satu suku saja Banyak suku, banyak negara Mereka datang ke sana Jadi, adik-adik coba bayangin ya sama-sama Kalau misalkan, kalau dari negara Cina datang ke sana Berarti mereka bisa bahas apa? Bahasa Cina Kalau orang Indonesia datang ke sana Mereka bahas apa? Indonesia Terus, ada orang dari Amerika datang ke sana Mereka pakai bahasa apa? Bahasa Inggris Coba adik-adik bayangin Orang pakai bahasa Inggris ngobrol Terus, orang pakai bahasa Indonesia ngobrol Mereka ketemu, ngobrol Nyambung nggak adik-adik? Nggak Kenapa nggak nyambung? Karena cara ngomong mereka, bahasa yang mereka pakai Berbeda Nah, mereka semua lagi datang ke sana Coba lihat adik-adik, mereka ngapain? Mereka duduk Mereka berdoa Mereka berdoa bersama-sama Mengucap syukur kepada Tuhan Dan juga mereka rindu akan mendengarkan firman Tuhan Nah, adik-adik Waktu mereka lagi berkumpul di situ Kita lihat sama-sama Apa yang terjadi Lalu tiba-tiba ada angin keras bertiup Kok ada angin? Ada apa, Korean? Kok bisa ada angin keras bertiup? Selain angin keras bertiup Ada bunyi-bunyi kencang di rumah itu Lalu tidak lama kemudian Setelah ada bunyi-bunyi angin keras itu Lalu muncullah di atas kepala mereka Apa ini? Seperti lidah-lidah api Wah, ada apa nih? Orang-orang kakit Awalnya mungkin kira Eh, jangan-jangan kebakaran Jangan-jangan ada apa nih? Sebenarnya itu bukan kebakaran atau apa Melainkan Tuhan Yesus Memberikan roh kudus kepada mereka Dan roh kudus yang diberikan itu Dilambangkan sebagai lidah api Yang menyala di atas mereka Coba adik-adik bayangan Waktu mereka berkumpul nih Dari berbagai tempat Berbagai suku Berbagai bahasa yang berbeda-beda Waktu roh kudus turun di atas mereka Mereka bisa ngobrol Dengan bahasa mereka masing-masing Dan mereka juga mengerti Wah, semua orang juga terkejut Wah, wah, wah Loh, aku ngerti bahasa dia Loh, aku ngerti bahasa dia Waktu mereka semua lagi berdoa Lagi menaruh firman Tuhan Kok kita bisa saling mengerti ya? Wah, mereka bersyukur memuji Tuhan Karena Apa yang diberikan Tuhan kepada mereka Adik-adik Koko mau tanya dulu Terkadang nih setiap dari kita Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kita bersyukur gak sih adik-adik Seperti yang tadi kita lihat Bagaimana mereka sungguh bersuka cita Atas apa yang sudah diberikan Ini itu roh kudus yang turun ke atas mereka Nah, kalau kita ngomongin Diri kita sendiri nih Pernah gak kita bersyukur Coba adik-adik di rumah Renungkan, pikirkan bareng-bareng Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita Baik itu kita sadari Maupun kita tidak sadari Apakah kita mengucap syukur Atau melainkan kita mengeluh Nah, Tuhan disini memberikan Sebuah contoh Simbol api Yang diberikan kepada mereka Bagaimana mereka Selain diberikan roh kudus Nanti mereka ada PR nih selanjutnya Tugas yang harus mereka jalankan Yang nanti akan Korean ceritakan Tapi sebelum itu Kok mau nanya adik-adik Bagaimana adik-adik merespon Apa yang Tuhan berikan Baik adik-adik sadari Maupun tidak adik-adik sadari Contoh Korean kasih contoh Apa yang telah Tuhan berikan Yang kita tidak sadari Tuhan sudah memberikan Kita nafas kehidupan Semua bisa bernafas Bisa semua Semua bisa ngomong Bisa semua Kita bisa menggunakan Apa yang sudah Tuhan berikan ini Suara Untuk bersaksi Buat memuji nama Tuhan Tubuh ini Buat bergerak Pergi sama-sama Rumah Tuhan Buat ibadah Apalagi sekarang Kita bersyukur Kepada Tuhan Karena pandemi Yang kemarin Covid Yang sangat parah Dimana-mana Tapi sekarang sudah menurun 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 Dan rumah ibadah Sudah boleh didatangi Oleh banyak orang Banyak orang sudah boleh beribadah Kok mau ajak adik-adik bersama Yang di rumah Yuk Yang sedang nonton online Yang sudah lama tidak beribadah Yuk Sama-sama hari Minggu Datang ke gereja Ibadah bersama-sama Di gereja Berkumpul Bersekutu Bersama teman-teman Korean juga dulu Pernah Waktu kecil Waktu sekolah Minggu Korean seneng sekali Punya satu kerinduan Bisa datang ke rumah ibadah Datang ke gereja Bersyukur atas tubuh Yang Tuhan berikan nih Yang masih sempurna Bisa jalan Bisa tepuk tangan Bisa ngomong Bisa nyanyi Korean gunakan itu Untuk memuji Tuhan Di rumah Tuhan Bersaksi Nah Seperti nanti Yang akan ditugaskan Oleh murid-murid Tuhan Untuk bersaksi Nah Kita lanjut ceritanya lagi Lalu Orang-orang di sana Yang di sekitar Yerusalem Yang melihat Kejadian itu Kan di Yerusalem Pada waktu itu Banyak sekali orang Waktu mereka Melihat Kejadian Bagaimana Roh kudus yang turun Di atas mereka Mereka lihat Loh-loh Ini orang kok bisa ngomong Kayak gini Loh Ini orang ngomong Pake bahasa apa nih Jangan-jangan Mereka ini Mabuk kalian Atau kenapa kalian Lalu coba kita Baca bareng-bareng Adik-adik Ada di kisah Para rasul Pasal 2 Ayat 8 Sampai dengan 11 Korean Bantu bacakan Dari sini ya Bagaimana mungkin Kita masing-masing Mendengar mereka Berkata-kata Dalam bahasa Kita sendiri Yaitu Bahasa yang biasa Bahasa kita pakai Di negara Asal kita Kita Orang partia Media Elam Penduduk Mesopotamia Judea Kapadokia Pontus Dan Asia Frigia Pamphilia Mesir Dan daerah-daerah Libya Yang berdekatan Dengan Irene Pendatang-pendatang Dari Roma Baik orang Yakudi Maupun penganut Agama Yakudi Orang kereta Orang Arab Kita mendengarkan Mereka berkata-kata Dalam bahasa Kita sendiri Tentang perbuatan Perbuatan besar Yang dilakukan Oleh Allah Nah adik-adik Sampai orang-orang Yang di sekitar sana Yang di luar sana Pun mengatakan Loh Loh Kok mereka ngerti ya Bahasa yang kita katakan ya Oh Ini yang disebut Oleh Jamahan Roh Kudus Roh Kudus Yang sudah turun Di atas mereka Membantu mereka Agar mereka Bisa saling Mengerti bahasa Satu sama yang lainnya Nah Yang disini bukan maksudnya Berarti kalau aku Nggak bisa bahasa-bahasa lain Berarti aku nggak punya Roh Kudus dong Kalau aku nggak bisa bahasa roh Aku nggak punya Roh Kudus dong Bukan seperti itu adik-adik Roh Kudus itu Membimbing kita Membantu kita Agar boleh Mengerti Poin pentingnya adalah Mengerti Firman Tuhan Bagaimana hari ini Kok Korean Bisa sharing ke adik-adik Bisa cerita ke adik-adik Adik-adik di rumah Boleh mendengar Dan mengerti Itu adalah Pertolongan dari Roh Kudus Roh Kudus Membimbing adik-adik Supaya boleh Mendengar Oh Korean ngomong ini Iya saya paham Selain adik-adik Mendengar nih Masuk telinga Paham Lalu Muter di otak Tertanam di pikirannya Oh Oke-oke-oke Maksud dari Firman Tuhan ini Adalah Kita boleh menjadi Saksi Karena Roh Kudus Sudah diberikan Kepada kita Sudah tertanam di otak Dari telinga Masuk ke pikiran Lalu turun ke hati Ditanam dalam hatinya Oke baik Saya mau menjadi Anak Tuhan yang baik Saya mau menjadi Saksi Kristus Nah Itu namanya Roh Kudus Sudah mulai bekerja Di dalam diri kita Seperti Cerita pada Zaman dulu Ini di perjanjian baru Bagaimana banyak orang Dari berbagai Suku Berbagai tempat Yang tadi kita baca Ada yang dari Partia Media Elam Mesopotamia Bahkan sampai yang Dijauh di Asia pun Mereka yang berkumpul Di sana Oh Mereka bisa mengerti Dan mereka Boleh Belajar firman Tuhan bersama-sama Pada saat itu Meskipun Ada juga Orang di luar sana Yang Mikir mereka Kirain mereka Jangan-jangan Ini orang mabok Mabok bukan Bukan Melainkan mereka Mendapatkan Roh Kudus Yang sudah Dijanjikan oleh Tuhan Kepada mereka Lalu Orang-orang di luar sana Banyak yang melihat Mereka Wih Ada apa nih Coba kita lihat Banyak orang Yang di dalam sana Yang di atas Kepalnya Ada api ya Loh Mereka kok bisa Ngobrol satu sama lain Dan mereka ngerti ya Ceritanya ya Orang-orang di luar sana Banyak yang bingung Lalu tidak lama Kemudian Setelah orang-orang Di luar sana Orang-orang Yerusalem diskusi Ngobrol-ngobrol Lalu keluarlah Si Si Petrus Si Petrus ini keluar Lalu dia Ngomong Ngomong ke orang banyak Hei Kalian semua Mereka itu Bukan mabuk Melainkan Mereka Dipenuhi Diberikan Roh Kudus Oleh sebab itu Mereka bisa mengerti Firman Tuhan Boleh Mengerti Satu sama lainnya Meskipun mereka Bukan satu tempat Mulailah Petrus Memberitahu Ke orang banyak itu Lalu dia menceritakan Firman Tuhan Bagaimana Tuhan Yesus Yang datang dari surga Turun ke dunia Mati di kayu salib Untuk menembus Dosa manusia Yang berdosa Eh Bukan mati saja Melainkan dia bisa bangkit Mengalahkan maut Nah itu adalah Sepotong cerita Sekilas bagaimana Hari Penta Kosta Terjadi Bagaimana Roh Kudus Turun ke atas Orang-orang banyak Dan bagaimana Orang-orang banyak Menjadi Saksi Kristus Dimanapun mereka berada Nah adik-adik Kita juga sama-sama Mau belajar Menjadi saksi Kristus Susah mudah Susah Korean Bisa Korean Ada yang bilang susah Ada yang bilang mudah Dan kita pun sebenarnya Kita bisa menjadi saksi Dari hal yang sederhana Dari hal yang kecil Bagaimana Roh Kudus Yang turun Di atas kita Tertanam Dalam hati kita Kita mau belajar Adik-adik Menjadi Saksi Dalam hal yang sederhana Yaitu menjadi Contoh 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 dimana Di keluarga kita Bagaimana Kita di keluarga kita Boleh menjadi Anak Tuhan yang baik Oh Rian nih rajin gereja Sering dengerin Cerita Cici Koko Oh Rian di rumah Baik loh Suka bantuin Maminya Dia tidak Suka marah-marah Dia obey Dia taat Kepada orang tuanya Oh itu Secara tidak langsung Adik-adik Kita semua Sudah menjadi Saksi Di keluarga Maupun sama Adik-adik Mau di sekolah Ini kan adik-adik Sudah mulai bersekolah lagi Di sekolah Menjadi adik Contoh yang baik Datang ke sekolah Tidak terlambat Mengerjakan PR Dengan baik Itu juga Namanya Sudah menjadi Saksi Bagaimana Menunjukkan Di dalam diri kita Kita ini Kristus kecil Anak Tuhan Pengikut Tuhan Dan roh kudus Roh kudus Yang mengingatkan kita Agar kita selalu Menjadi Saksi yang baik Dimanapun kita Baik itu Kita di gereja Jadi kita Bukan cuma di gereja saja Adik-adik Menjadi contoh yang baik Di luar gereja pun Kita juga bisa menjadi Saksi Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami Melalui roh kudus Yang diberikan Kepada setiap Anak-anak Tuhan Yang percaya Dan pakailah kami Ya Tuhan Agar kami Boleh menjadi Saksi Kristus Dimanapun kami berada Dan kami Boleh berani Dan kami Boleh menjadi Contoh Yang baik Tolong Tuhan Pimpin siap dari kami Manusia yang berdosa Yang lemah ini Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Kepadamu Haleluya Amin Oke Sampai jumpa Adik-adik Sampai jumpa